Intro 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 Apa kabar? Baik! Sehat! Biar garuk-garuk Oh bisa digarukin ya? Langsung jadanya tanes ke kaca Baru kali ini gue ngeliat Anak Onda Dari Bekep Cewek lu Dia tau aja kalo jangan cakep ya Hai Jangan lupa subscribe Dan tekan Tanda lonceng Ini ruangan ular ini mbak Ruangan ular Jadi satu galeri ini Aku pake aja mbak Karena emang gak apa-apa kok Halo Halo Prima donanya disini Ada Alpri sama Yopi Halo Lagi treatment Ini saudara ku mbak Alpri ini juga sama Aduh ini ini Yang paling terkenal nih Suka dikerjain sama panci nih Biasanya nih Alpri Ketemu juga disini Youtuber juga mbak Oh iya? Tukang ular Lagi ada disini Lagi ke Blackhost Ada Yopi juga Lagi bersih-bersih Karena aku gak mungkin Ngebersihin sendiri jadi dibantuin sama mereka Ini yang berarti Ini yang bisa-bisa Yang berbisa Ini enggak Ini berbisa Dicampur sih Ini berbisa Ada yang enggak Nah ini ya Kita harus catat kayak gini mbak Kalau disini Tuh Di tanggal berapa si boah ini Makan apa gitu Ini cobra Thailand Astaga kaget gue serius Jangan kayak gitu dong Tidak Itu mbak Keliatan cobra nya jadi sekarang Iya makanya Kaget gue Harus dipervokasi Biar dia Keluar sendoknya Keluar sendoknya Iya Tapi dia corek yang di ini Bagus ya lehernya Iya Kalau Indonesia kan gak ada coreknya kayak gitu kan Polos Kalau ini ada Dan dia gak nyembur Dia gak nyembur kayak Yang kita punya kan nyembur Nah ini Ini Red King Cobra mbak King Cobra merah Ini King Cobra Dari Siantar Kematang Siantar Soalnya kali sih kalau ini Ini bagus juga lho Tuh Warnanya merah Warnanya tuh Kayak merah batal gitu Astaga lah Soalnya gue Jadi gue kagetan beneran Iya kan Kalau disini gak ada yang dijinakin Soalnya mbak Jadi Ya udah Masih galak semua coba tuh Sesuai dengan karakternya Dia udah dia alam kayak gitu Malah kita bikin galak biasa ya Gimana caranya supaya dia galak gak jinak Iya jadi biar Biar tetep dengan Instinctly Liharnya ya Iya kayak gitu Bener Tapi kalau sebenarnya kalau dilihat tuh Memang cantik-cantik sih Iya Warnanya juga macam-macam Biasanya yang cantik-cantik itu Memang galak sih Iya ya Hahahaha Aduh Ini harus hati-hati ya Untung saya sudah biasa memperlakukan yang galak tapi cantik kan Gak bisa apa ngatasi dia Gak bisa Ini juga ular mbak Met Tuh Cuma ini yang gede-gedenya Dan ini belum diberesin hari ini Jadi kita masih tutup Nah Kalau Disini ada ular yang genit mbak Yang genit Iya galak Tapi yang cantik gak galak mbak Iya Oh iya Nah Ini ada garaga mbak Aduh Tuh Lagi tidur Mana sih colokannya Ini dia Trimadona nya nih Garaga Bukan dari sini kabel Oh iya Lagi bobo deh Biar nyala Sekarang gue nyalain lampunya ya Oke Biar keliatan Halo Hei Gede banget lu serius ini gede banget Hahaha Iya Gede banget Ini gede banget Gue gak nyangka Biasanya kalau gue liat gini Ini kecil di dalem mbak Ini kalau dikeluarin Ini gede banget keliatan mbak Ini aja kepalanya aja Iya Setangan Hai Hei Gak beter nih gue Dia kalau kecewanya cakep gitu Biasa aja gitu mbak Beda sama yang kecil tadi kan Samsung Hajar aja Dia lebih berfikir Siapa ini katanya Tuh Hahaha Lebih kayak gitu Lagi ini nih Lagi cool Cool So cool gitu Cuek Lagi tidur Nah ini goldi Oh ini iya juga, tapi mau ganti kulit ini galak ga kalo goldi? kalo goldi galak banget mbak ini aja udah ini dia, udah standby gitu iya, nih tuh dia lebih-lebih protect dari si garaga kalo garaga paling gitu doang tuh, dia ngintip iya, nih dia memang albino ya? warnanya emang kayak gitu mbak, hypo dia unik juga sih emang emang jenis warnanya goldi iya, golden gitu kalo gold ya, kuning makanya dikasih nama goldi ada yang warnanya kayak gini juga mbak kayak kacupan nih ini kok berat? bukan itu piton, tapi multi color semua warna ada itu langga mbak di Indonesia cuma ada dua itu, disini sama di temenku satunya kayak ini loh, kayak apa ya batik-batik yang batik-batik yang warna putih-putih gitu iya kok bisa gitu ya? ini memang ada jenisnya bentuk coraknya begini atau memang karena persilongan gitu gak sih? ini nggak, ini alam kalo ini dapet dari alam dan karena dia memang kayak gini, jadi kita cuma untuk rehabilitasi disini dulu jadi belum sempet dirilis karena warnanya kan bikin dia susah hidup harusnya oh iya sih jadi ada tembangan mbak deket sini kemarin itu tembangan karet oh berarti dapetnya deket-deket rumah? dapet-deket-deket sini jadi ada tembangan karet, terus ada yang dapet piton pas kita lihat loh ternyata kaliko, kaliko ini gak bisa hidup kalo misalkan alamnya itu gak ketutup karena dia kalinya genetik gitu tapi bagus lu ya warnanya multi color bagus banget jadi kalo misalnya dia bertelor ini jantan atau betina? betina? jadi kalo bertelor akan begini juga apa? enggak sama kayaknya anaknya bisa nurun genetiknya sama emak ayo goldie kamu nakal ya? no ayy kagetan jadi jangan please butuh perhatian kagetan gue di atas tuh ada rubah mbak dari afrika sama kaimen buahnya terkecil di dunia waduh ngoliat ya antar oke kita ke atas iya biar api yang gak hiturin kalo pesan buaya lu ngerti pri iya lu buaya juga kan? belom mbak medina pengen liat vatic fox sama kaimen oke iya buaya terkecil di dunia pi kan ada di atas yuk kita antar kesana yuk ayo yuk nah goldie kalau misalkan perlu tameng buat digigitin ular bisa api boleh boleh buatnya tembak paling pertama lu jadi cabang di bukit terus oh iya bener bete ayo dong pilih liat ada apa aja disini sekarang lu jadi surget surget ini yang terkecil di dunia iya itu buaya terkecil di dunia kaimen 100% dia paling kecil di dunia mbak ini masih kecil sih maksimal size nya bisa 1 meter pri pri sih jangan pegang gini udah gagal lu sini ngeredekin nih maa ngeredekin nih ini mirit lu ya pri coba pri pengen megang? gak gak jenak mbak masak sih pri boi kecil doang pri dia yang ngagetin, gue yang ditabung pelan-pelan dong kurang-pelan gimana nih tete nih jangan ditakutin dinya kagak sayang galak ya, cu kecil haaah, dapet ya, walau kecil, kak Imen tuh dikenal buaya yang galak aman ya, jangan dilepas dong teteh nanti kembali kepala yang ngekau kue kok ikut-ikutan lakar ya? dia bilang gue kagetan teteh, bisa lu pegang yang kue? ini dipegang teteh ini udah paling besar sebesar ini kan baru 40 cm, dikit lagi yuk, umur berapa nih? ini paling sekitar 1 tahunan baru 1 tahun tiklot deh haaah kutik-kutikolot kaya lu dong apa lu kan? aku udah mau makannya apa kalau kecil ini? ikan oh ikan ya oh iya kok mirip lu sih V iya kan bener lu mirip sama anak pri boyanya nyesel gua kayak gini malap terus apa lu? mirip sedikit, tapi karakter api pun gak kayak boyat ya baik iya 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 gini ya kalau kecil-kecil gini tajam-tajam loh pernah digigit pri? bener ya yakin? jangan teh sakit gitu boyat iya loh iya iya dia kecil-kecil terus runcing-runcing lagi iya ganteng tuh eh nanti dia lopat ke gue pri iya pegangin pri buntutnya jangan abu buntutnya lo iya iya sumpah iya ini perawatannya susah perawatannya susah enggak sih yang kayak gini enggak mbak jadi yang penting airnya bersih setiap airnya kotor itu harus diganti terus makanannya juga jangan sampai mati harus siap seger ya kalau misalkan harus yang hidup kayak gitu tuh iya udah makanannya mati gak dimakan ya kita singkirin kayak gitu iya tuh sebetulnya enggak ribet miaranya cuma ya galaknya itu aja yang harus kita hati-hatiin makanya gak recommended buat dipiara sama orang-orang yang gak ahli gitu intinya kalau mau melihara binatang-binatang yang eksotis gini atau yang impor kita harus tahu karakteristiknya dan jangan cuma ikut-ikutan ngeliat Panji piaranya wah keren ya gue juga mau ya nah itu jangan ikut-ikutan juga ya soalnya tanggung jawab juga kan kita harus ada buat si binatang ada tanggung jawab ya harus mempelajari juga nih sifat binatangnya iya kayak gitu gak sembarangan langsung piara-piara biasanya awal mulanya tuh umpannya april dulu ya april dulu tahun yang pertama ya galak apa enggak lu ya iya iya butuh ada peluang baru oke jinak-jinak gigit hiburannya gitu kalau aku mbak disini soalnya kan aku udah biasa digituler jadi pengen liat orang digituler gitu dan selama ini yang belum mati-mati disini dia apa ya parah nih eh ini apa nih tuh ini zamank maksudnya oh boleh dipegang iya boleh mbak pegang di satu satu mbak, apapun pegang satu di alfir ini lagi ngga kalo udah dipanggung diem dia hey hey hai halo nah kamu beruntung dijenong sama teteh kayak kucing tau mbak itu sorry gue duduk sini biasa santai Ya Kayak-kayak kucing gitu kalau dia tuh Tuh Iya Emang gitu Paham Mirip Abri juga sih mbak Tarus lewat loh Wah Kamu kenapa mirip saya? Waduh Satu-satunya binatang yang gak mirip Api satu mbak Apa? Biawak sama ikan koki Sat Sat Ganti Apri selalu ini sama-sama binatang Wah seperti itu lah tete hiburan kiri sama aku Iya gak? Ini satu-satunya yang bisa disentuh nih Aman Dan perawatannya kalau yang ini? Ini harus dibawa ke salon kucing Setiap sebulan sekali Ya Kayak kucing? Kayak kucing ras Kayak gitu Jadi dia kan suka ada kutu Jadi buat ngilangin skybis atau apa Khawatirnya kan Dia bawa kutu-kutu yang dari apa gitu kan Itu biar dinyatakan bersih kita harus haro Mandiin Kayak gitu Soalnya kan dia bulunya juga lembal mbak Iya Kayak-kayak bulu kucing Anggora Emes deh Diem aja aja Sekiranya ya Ya udah kayak gitu Iya Kayak gitu Kadang kan di kuping-kuping gininya nih Yang kotor ini kan ya Kupingnya bersih banget Ya Kayak-kayak buas Tapi Apa aslinya tuh Nyenangin banget karakternya Gitu kan Gitu kan Gitu kan Gemes Jadi kalo yang bosen Miara kucing Ya Miara ini aja Dari Afrika Utara sih dia Afrika Nah ini kan lu binatang-binatang dari luar tuh banyak banget kan Itu Perawatannya gimana sih Soalnya kan pasti iklimnya beda Ya Ya Apa namanya tempat juga beda Betul Setiap binatangnya Pas udah nyampe sini kaget nggak Jadi aku tinggal ngelusin Olah rawatnya dia gitu mbak Jadi udah Udah dapetnya Udah terima jadi Udah Udah tinggal di PR-nya aja ya Ya Cuma kalo untuk treatment harian Kalo disini Setiap hewan yang impor itu Beda cara penanganannya Kayak Phoenix sih sama Anaconda kan Gak mungkin sama Gitu Gitu doang sih Paling yang lebih ini sih Lebih ke arah kesehatan Kayak dokter hewan Kadang sebulan sekali juga Ngecek kesini Terus kita pastikan juga Biar sih Kotoran hewan disini tuh Untuk pembuangan airnya itu kemana Gitu Gak asal buang Karena kan khawatirnya bawa penyakit Iya Kayak gitu Udah anak juga sama tetangga Eh 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 Kayak gitu mbak Kalo tetangga Karena aku dari kecil udah disini Walaupun mereka takut Sebenernya Malah mereka gak ada masalah sih Gitu Ada yang nyinyir gitu Provokator gitu Wah Panci ini bikin takut orang Gitu enggak ya Enggak Malah mereka kalo ada kemasukan uler Mereka report ke kita Itu ada uler Uler dari sini bukan Kalau bukan tolong rescuin Kayak gitu Jadi setangga-setangganya semua pengertian juga ya Pengertian Karena udah tau aku dari kecil main uler Kalo dulu waktu aku kecil aku umbar Guzat lebih parah lagi di umbar uler ya Kalo sekarang enggak Sekarang kan dimasukin kandan Udah beda-beda sekarang gitu Iya Cuma ngasih kamu Cuma ngasih kamu Cuma ngasih kamu Ya kalo misalkan Iya tidur kayak enakan deh Ini tuh Rupanya mirip anjing kihuahua Bener-bener Ya harganya kayak kucing karakal mbak Tadi gue pikir tuh hanceng Tidak enakan bukan ya Dideketin tuh langsung manja gitu Iya Langsung kayak gini Yang gak enak tuh belinya kalau miaranya sih enak belinya yang gak enak ini sepasang kayak gini contohnya ini sepasang bisa kena 150 jutaan sama BN-nya sama izin impornya gitu jual ginjal satu kalau lo dapetnya? iya lo udah pernah di jual gak? abisnya di satu lagi kayak anak Honda tuh kan 50 juta per satu ekor jadi hobbing koleksi tuh kenapa? maksudnya kalau dulu kan mominya uler terus kenapa sekarang jadinya kenapa harus nambang gitu ya binatang-binatang yang memang gak ada disini gitu karena disini kan suka ada anak kecil kan yang suka main gitu mereka suka pengen liat langsung ke black holes kalau uler itu kebanyakan kan ewan tesi yang kadang-kadang gak boleh kita liatin karena aku stress sekarang uler alam makanya biar misalkan anak-anak itu bisa edukasi bisa aku edukasi terus mereka bisa interaksi kayak gini nih ya aku harus ngadain binatang yang posisinya aman mbak dan gak usah harus terus melawan hukum negara juga karena kalau lokal dilindungi itu gak boleh dipiarakan kalau bukan hasil tangkaran yaudah lah mending beli eksotik gitu iya eksotis gak ribet iya legal juga kan terus gak ribet juga terus eksotik juga orang-orang belum tuh liat disini kalau uler kan udah pernah liat gitu karena disini desa masalahnya iya kalau kayak anakonda kalau kayak anakonda kayak fox ini apa anak datang dari afrika kita gak bohong emang dari afrika hebat ini ya panci ya gak cuman koleksi tapi buat edukasi juga buat edukasi juga sama gue juga baru pertama kali kesini langsung ngeliat binatang-binatang eksotis yang gak pernah gue liat bahkan di tempat-tempat kayak kebun binatang pun gak ada ya kan jarang-jarang jarang ada tapi jarang-jarang tiara gitu jadi buat temen-temen yang penasaran pengen liat langsung kesini bisa ini sebenarnya buat umum kebuka ya bisa cuma harus atur janji dulu mbak karena kebanyakan kalau kemarin tuh sempet gak gitu cuma karena banyak banget orang yang dateng terus sempet beberapa kali juga aku ngegepin yang gak bener dateng juga makanya sekarang harus jadi sekarang tuh lebih ke materi edukasi untuk universalnya tuh lebih di online kayak sama mbak Medina kayak gini tapi kalau misalkan yang emang privatnya lebih ke harus janji dulu kayak gitu paling langsung aja inbox ke instagramku di fanji petualan underscored real khususnya juga buat anak-anak ya anak sekolah ya kalau anak sekolah kita langsung respon biasanya itu edukasi penting soalnya dan free juga sih mbak gak bayar oh enggak gak bayar gak bisa bayar kita gratis gratis bisa ngeliat binatang lucu-lucu kayak gitu iya oke terima kasih yang sudah menonton thank you ya panji ya iya mamad jangan bose jangan kapok nanti pasti bakal main-main lagi kesini terima kasih like, comment, share subscribe bye 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 bye